Banyak sekali dari kita yang tidak menyadari ketika sedang berada di hubungan yang beracun atau toxic relationship Ketika sudah terjadi sesuatu yang membuat trauma akhirnya baru menyadari bahwa sedang berada di situasi yang seperti itu Nah apa saja ciri-ciri ketika sedang berada di hubungan yang beracun atau toxic relationship Toxic relationship atau hubungan yang beracun ini bisa terjadi di pergaulan manapun yaitu di pertemanan, di persaudaraan, di keluarga atau mungkin di pasangan kita sendiri Hati-hati karena ini bisa mempengaruhi kesehatan mental kamu dan jika mental kamu sudah tidak merasa nyaman atau tidak baik Bisa mempengaruhi juga kepada kesehatan fisik kamu Maka kamu harus berhati-hati dan segera untuk memperhatikan tanda-tanda seperti apa ciri-ciri dari hubungan toxic itu sendiri Ciri-ciri kamu sedang berada di toxic relationship atau hubungan yang beracun Yang pertama adalah kamu tidak bisa menjadi diri kamu sendiri Kamu merasa kesulitan untuk menjadi diri kamu sendiri Yang kedua selalu merasa disalahkan Apa yang terjadi apalagi kalau sampai terjadi kesalahan Semua itu dianggap kamu yang melakukan kesalahan Nah yang ketiga adalah seringkali dijatuhkan harga dirinya Jadi mungkin kamu disalahkan di depan orang lain Kamu dimarahin, dibentak atau diperlakukan dengan tidak semestinya di depan orang lain Sehingga membuat kamu merasa Ya Allah kok aku diginiin ya Kamu jadi merasa harga diri kamu jatuh di hadapan orang lain Atau di hadapan di umum ya, di muka umum Yang keempat, kamu sering dianggap sebagai penyebab Dari segala kesalahan atau permasalahan yang terjadi Sehingga akhirnya kamu takut untuk mengeluarkan pendapat kamu Takut untuk mengeluarkan ide-ide kamu Akhirnya menghambat langkah kamu Nah yang kelima, kurang memberikan dukungan atau support dari aktivitas-aktivitas yang kamu lakukan Akhirnya kamu jadi kesulitan untuk bergaul dengan teman-teman kamu yang lain Nah ini jadi agak bahaya juga ya Karena kan kamu juga harus selalu melakukan sosialisasi Jangan terus sendiri aja Di rumah aja Kamu juga harus bersosialisasi ke teman-teman kamu yang lain Dan yang keenam Menyakiti kamu secara verbal atau bahasa kata-kata Hingga mempengaruhi skis kamu, mental kamu Dan ini bisa juga berdampak pada fisik Karena apa? Sebelumnya ketika saya sedang membuat materi ini Materi ini saya juga tulis postingan di WA ya Perhatikan kesehatan mental kamu Karena kesehatan mental kamu itu mempengaruhi kesehatan fisik kamu Jadi kamu juga harus memperhatikan dengan sampai Kata-kata yang keluar, yang menyakiti kamu itu Akhirnya jadi mempengaruhi kamu untuk berpikiran negatif Itu gak baik banget buat kamu Itu akhirnya bisa menghambat kamu Dan lama-lama akan merusak kesehatan mental kamu Dan itu tolong segera kamu sadari Jangan sampai berlarut-larut dalam situasi atau kondisi Yang toxic relationship ini Atau hubungan yang beracun ini Karena kesehatan mental itu benar-benar harus kita jaga Kalau mentalnya sudah sakit Bisa mengaruh ke fisik kita juga Kita banyakannya diinformasikan juga Dari perasaan cemas Bisa mengakibatkan penyakit Apa gitu Yang selanjutnya yang ketujuh adalah Tidak ada masalah yang dapat terselesaikan dengan baik Karena ini, karena kurangnya komunikasi Artinya mungkin kesulitannya diajak komunikasi Karena merasa selalu benar Merasa selalu hebat Jadinya kamu mungkin sulit untuk melakukan komunikasi Dan akhirnya semua permasalahan Jadi susah untuk terselesaikan dengan baik Ciri yang selanjutnya Yaitu ciri yang kedelapan Kamu merasa Harus selalu mengalah Mengalah, mengalah, dan mengalah Balik lagi Itu akhirnya akan mengganggu kesehatan mental kamu So my friend Tolong perhatikan sekali Lingkungan kamu Apakah ini terjadi Di dalam lingkungan kamu Di pergaulan kamu Coba perhatikan Apalagi kalau itu pasangan kamu Kalau kamu tidak menjaga diri kamu Kalau kamu tidak memagari diri kamu Dengan terus berpikir positif Maka itu bahaya untuk kesehatan Psikis dan fisiknya kamu itu sendiri Mental dan fisik kamu itu sendiri Oke my friend Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa untuk ketik subscribe Eh sorry Jangan lupa untuk klik subscribe Ketik komentar di kolom komentar Like, komen, dan share ke teman-teman yang lain ya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Bye bye